Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ibu Putri Amalia SPD Saya sebagai guru sejarah di SMK PGRI 20 Jakarta Nah pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas suatu materi Yaitu tentang penjelajahan samudera Yuk sebelumnya kita simak berikut ini Pada subab materi minggu ini saya akan membahas 3 hal Yang mana 3 hal tersebut saya bahas dengan singkat tapi padat dan jelas Yang pertama saya akan membahas mengenai rempah-rempah Nantinya rempah-rempah ini bagaimana sangat didambakan oleh orang-orang Eropa pada saat itu Yang kedua saya akan membahas mengenai penjelajahan samudera Dimana penjelajahan samudera ini efek dari kecanduan orang-orang Eropa terhadap rempah-rempah Yang ketiga saya akan membahas mengenai praktik imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa Oke sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai rempah-rempah sebagai penyebab penjelajahan samudera Oke anak-anak kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang rempah-rempah Nah mungkin diantara kalian belum tahu apa sih itu rempah-rempah Yang mana sih jenis rempah-rempah itu Nah kalian mungkin mikirnya kalau rempah-rempah itu adalah bawang merah, bawang putih, cabai Kalau kalian jawab itu sebenarnya tidak salah Tapi rempah-rempah yang sangat didambakan dan membuat candu orang-orang Eropa Yang pertama yaitu lada Lada sangat diminati pada saat itu oleh orang-orang Eropa Yang dimana disana itu iklimnya iklim dingin Yang kedua yaitu cengkeh Lalu ada jahe Ada kunyit Ada kayu manis Dan ada kemiri Oke pertanyaan selanjutnya Mungkin diantara kalian banyak yang bertanya Mengapa sih bu rempah-rempah ini yang tidak tumbuh di Eropa Tapi sangat didambakan dan dibutuhkan oleh orang-orang Eropa Nah mungkin diantara kalian menjawabnya Oh rempah-rempah ini sebagai pengawet makanan Sebenarnya tidak salah kalau kalian menjawab ini Tapi ternyata rempah-rempah ini sangat mahal atau terlalu mahal Kalau hanya dijadikan sebagai pengawetan makanan Nah sedangkan orang-orang Eropa ini sudah mulai mengawetkan makanan Dengan cara penggaraman dan pengasapan Ternyata Kecintaan orang-orang Eropa ini terhadap rempah-rempah Dipengaruhi oleh persepsi-persepsi lain Apa itu? Yuk kita simak berikut ini Oh iya anak-anak ini patut kalian ketahui Orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah dari pedagang-pedagang Arab Yang berjualan di pasar-pasar internasional di Eropa pada saat itu Yaitu di Venisia dan Genoa sejak abad ke-8 Masahi Oke kita sekarang masuk yang pertama Tadi kan sudah saya bilang bahwa Kecintaan orang-orang Eropa terhadap rempah-rempah ini Dipengaruhi oleh persepsi lain Yang pertama yaitu Kecintaan orang-orang Eropa terhadap rempah-rempah Dijadikan sebagai simbol status seseorang Jadi artinya semakin kaya seseorang Maka makanan pestanya semakin mahal Kenapa? Karena rempah-rempah yang digunakan sangat banyak Rempah-rempah sebagai simbol status Yang mana untuk menikmatinya ini harus dipamerkan Bukan untuk dikonsumsi sendiri Jadi nantinya rempah-rempah ini akan diedarkan kepada para tamu Dengan bagi emas dan perak untuk dibawa pulang Yang ketiga rempah-rempah ini biasanya disimpan sebagai perhiasan berharga Misalnya seperti lada yang seringkali digunakan untuk pembayaran Kenapa? Karena harga lada ini sama dengan harga emas pada saat itu Selain itu yang terakhir Rempah-rempah juga berguna untuk kesehatan Misalnya cengkeh yang dikunyah ini Berguna untuk menghilangkan bau mulut dan juga mengobati sakit gigi Selanjutnya anak-anak Akibat transaksi penjualan rempah-rempah yang dilakukan oleh orang-orang Eropa Dan pedagang Arab pada saat itu Ternyata mulai terjadi perubahan budaya yang ada di Eropa Seperti apa? Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu Bangsa Eropa mulai menggunakan bahasa Arab Yang akibatnya sangat fenomenal bagi ilmu pembukuan Dan ilmu astronomi Juga ilmu kelautan Eropa Yang kedua yaitu Berubahnya kastil atau istana-istana yang ada di Eropa Yang tadinya sangat kosong Kini berubah menjadi gaya baru Yang dimana benda-benda yang ada di istana-istana Eropa ini Di import langsung dari Arab Misalnya seperti karpet Yang itu sofa Lalu mahligai di atas hingga sana Kain sutra Kain bludru Dan lain-lain sebagainya Terakhir yaitu dengan makanan-makanan Eropa Pada saat itu sudah mulai dibumbui oleh rempah-rempah Yang dibeli langsung oleh pedagang-pedagang Arab Oke anak-anak sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang baru Yaitu tentang penjelajahan samudera Tapi sebelum kita masuk pada penjelajahan samudernya Saya mau memberikan informasi Apa sih yang menyebabkan orang-orang Eropa ini Mulai berani melakukan penjelajahan samudera Meninggalkan negaranya Untuk mencari rempah-rempah Nah awalnya ini bermula ketika Orang-orang Eropa ini tidak mengetahui Dimana asal-usul dari rempah-rempah itu Sedangkan pada saat itu Rempah-rempah sangat tinggi peminatnya Tapi stoknya sangat terbatas Dan dikontrol oleh raja-raja Eropa pada saat itu Ditambah pada saat itu Pasar-pasar internasional ini ditutup Karena Turki jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman Sehingga para pedagang Arab Yang biasanya berjualan di pasar internasional tersebut Venesia dan Genoa Alhasil harus berpindah ke wilayah Mesir Nah karena berpindah ini Mereka menaikkan pajak Yang tadinya Pajaknya hanya sekian persen Menjadi 30 persen rempah-rempah harganya ya Contoh ya sebagai contoh misalnya Harga rempah-rempah Sebesar 20 ribu Tapi karena Mereka memindahkan Lokasi Pedagangnya di Mesir Alhasil para pedagang Arab ini Menaikkan Yang tadinya 20 ribu Menjadi 100 ribu Nah ini sangat membuat Keresahan bagi orang-orang Eropa Karena harganya naik 3 kali lipat Alhasil Raja-raja Eropa saat itu Mulai memerintahkan Orang-orang Eropa Untuk melakukan penjelajahan samudera Mencari sendiri Menjelajah sendiri Menemukan sendiri Sumber rempah-rempah itu ada dimana Akhirnya nanti mereka melakukan penjelajahan samudera Oke sekarang kita masuk pada pembahasan Mengenai penjelajahan samudera Nah ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudera Yang pertama yaitu negara Portugis Yang kedua yaitu negara Spanyol Yang ketiga yaitu negara Inggris Dan yang terakhir yaitu negara Belanda Yang pertama yaitu negara Portugis Pangeran Henry Mualim Pangeran dari negara Portugis pada saat itu Memerintahkan untuk mencari sumber rempah-rempah Setidaknya ada 3 penjelajah Portugis pada saat itu Yang pertama ada Bartolomeus Dias Nah Dias ini berangkat dari Lisabon Pada Agustus 1487 Pelayarannya gagal Karena adanya Badai Topan Nah tempat terakhiri yang sudah dilewati oleh Dias Diberi nama Tanjung Harapan Yang kedua ada Vasco de Gama Vasco de Gama ini berangkat pada 8 Juli 1497 Dengan mengikuti jejak Dias Nah pelayarannya berhasil dengan tiba di Kalkuta Pada 22 Mei 1498 Ada pun rute yang dilalui oleh Vasco de Gama ini yaitu Laut sepanjang pantai Afrika Barat Lalu sampai ke pantai Afrika Timur Lalu ke Samudera Hindia Lalu sampai ke Laut Arab Hingga nantinya ia sampai ke Kalkuta Yaitu tepatnya ada di India Yang ketiga ada Alfonso Nah Alfonso ini berangkat dari Kalkuta Setelah sadar bahwa sumber rempah-rempah Bukan ada di India Tapi ada di Malaka Nah akhirnya nanti ekspedisi tersebut Berhasil dan menaklukan Malaka Pada tahun 1511 Yang kedua ada negara Spanyol Setidaknya ada 2 penjelajah Spanyol Yang pada saat itu melakukan penjelajahan samudera Yang pertama ada Christopher Columbus Columbus ini berangkat pada tanggal 3 Agustus 1492 Dengan menggunakan 3 buah kapal Yaitu Santa Maria Nina Dan Pinta Rute yang digunakan oleh Columbus pada saat itu Yaitu dari negaranya sendiri Spanyol Lalu sampai ke Samudera Atlantik selama 2 bulan Hingga nantinya ia sampai ke Kepulauan Bahama Pelayaran Columbus gagal tidak sampai ke Nusantara Karena Columbus ini salah paham dengan lokasi Kepulauan Bahama Yang dikiranya adalah Hindia Timur Yang kedua yaitu ada Ferdinand Magelhans Magelhans ini berangkat pada 10 Agustus 1519 Dengan didampingi oleh Kapten Sebastian Delcano Ada pun rute yang digunakan yaitu Dari Spanyol Lalu sampai ke Samudera Pasifik Lalu ke Kepulauan Masafa Yaitu ada di Filipina Nantinya Mereka berperang dengan suku asli di sana Hingga menyebabkan Magelhans tewas Nah nantinya Pelayaran itu dilanjutkan oleh Sebastian Delcano Hingga sampai ke Kepulauan Maluku Nah pelayaran ini berhasil Hingga sampai ke Nusantara Selanjutnya Mereka membeli langsung dari sumbernya Yaitu di Indonesia Yang ketiga ada negara Inggris Nah Inggris ini berlayar dengan jalur yang sama Yang dilalui oleh orang-orang Portugis dan Spanyol Sehingga mereka lebih cepat sampai dan berhasil Yang pertama ada Sir Francis Drake Yang melakukan penjelajahan samudera dari tahun 1577 Ada pun rutenya dari Inggris Ia sampai ke Ternate Yang kedua ada Pilgrim Fedders Yang melakukan penjelajahan samudera dari tahun 1607 Ada pun hasilnya ini tidak berhasil atau gagal Kenapa? Karena Pilgrim ini sampainya ke Amerika Utara Dan yang terakhir ada Sir James Lancaster dan George Raymond Yang melakukan penjelajahan samudera di tahun 1591 Hasilnya ini mereka berhasil Hingga nantinya mereka mendirikan kantor dagang yang diberi nama EIC Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu negara Belanda Setidaknya ada dua penjelajah Belanda yang saat itu melakukan penjelajahan samudera Yang pertama yaitu Barents Tahun 1594 Rutenya ini melalui Utara Tapi hasilnya gagal Kenapa? Karena air laut membeku saat sampai di Kutub Utara Nah mereka berhenti di Pulau Novaya Dan memutuskan kembali ke negaranya Tetapi meninggal di perjalanan Yang kedua ada Cornelis de Houtman Yang melakukan penjelajahan samudera pada tahun 1595 Nanti mereka ini membawa 4 kapal Yang memuat 249 kru dan 64 meriam Rutenya ini sama mengambil jalur yang pernah ditempu oleh Portugis Nantinya pada tahun 1596 Mereka berhasil sampai di Indonesia Tepatnya di Banten Oke sekian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk tetap berada di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih